Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Modalitas yang ketiga Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 medial femur dengan derajat sekitar 5-7 derajat ke arah cepalat. Dan proyeksi lateral ini, kalau bisa didapatkan gambar dengan celah sendi femoropatella yang terbuka dan juga kondilus lateral dan kondilus medial femur itu superposisi karena apabila jadi positioning yang tidak simetris, maka otomatis celah sendi femoropatella akan tertutup dan salah satu kondilus lateral atau memberikan gambaran yang lebih besar kemudian proyeksi patella tangensial, ini ada berbagai macam metode, mungkin saya tidak membahas satu persatu, akan tertatui tujuannya adalah mendapatkan gambaran os patella yang end profile yang terbuka seperti ini contoh hasil gambar yang diharapkan kurang lebih sama gambaran postantra yang terbaik kita masuk ke modalitas kedua, posisikan supain untuk penilaian struktur genu yang di bagian depan anterior dan pasien diposisikan prone untuk evaluasi genu struktur posterior dan keunggulan ultrasonografi ini posisi pasien dapat kita manipulasi secara dinamis selama pemeriksaan tujuannya untuk mengevaluasi struktur-struktur tertentu yang mungkin lebih baik diperlihatkan posisinya pasien posisi pasien di lebih prefer supain kalau bisa kemudian juga cakupan scanning itu berawal dari femur bagian distal hingga metafisis tibia proximal jadi dari celah sendi femoro tibia itu kira-kira ke atas dan ke bawah sekitar 10-15 cm dengan slice thickness yang diharapkan pada saat scanning itu sekitar 1-1,5 mm dengan reformat sagital dan koronal lalu juga display FOV yang ditampilkan juga kalau bisa sesuai area yang di evaluasi karena apabila display FOV yang terlalu besar itu akan berpengaruh ke ukuran piksel dan nanti akan berpengaruh ke resolusi hasil gambar yang ditampilkan kemudian untuk CT scan juga bisa dilakukan artrografi artrografi yaitu pemberian kontras iodine ke intraartikular genu biasanya digunakan itu konsentrasi kontras iodine sekitar 150 sampai dengan 300 mg iodine per mililiter dengan jumlah kontras itu sekitar 40 ml pada pemeriksaan single kontras atau 5 ml kontras iodine ditambah dengan udara apabila menggunakan pemeriksaan double kontras lalu scanning harus dilakukan paling lambat 30 menit setelah dilakukan injeksi karena apabila melebihi dari 30 menit ditakutkan kontras sudah mulai terresorpsi sehingga konsentrasi kontras di dalam intraartikular genu lebih berkurang disini kita lihat contoh gambarnya artrografi yang jelasin di intraartikular genunya terisi oleh kontras iodine kita masuk ke MRI untuk MRI posisi pasien juga terlentang atau supain dengan kaki terlebih dahulu supain fit first dan untuk kekuatan magnet MRI untuk pemeriksaan genu ini bisa dilakukan mulai dari kekuatan 0,3 tesla dengan semakin tinggi kekuatannya maka resolusinya sebagian besar kemungkinan akan lebih baik lalu coil yang digunakan juga coil untuk lutut dan sekuens umum yang biasa diambil untuk evaluasi OA genu secara umum sebenarnya untuk evaluasi sendi genu yaitu proton density kemudian T2-weighted image T1-weighted image dan untuk fat suppression boleh diambil boleh tidak tergantung dari protokol masing-masing fasilitas kesehatan kita masuk ke temuan radiologis yang kita bisa kita temukan pada kasus-kasus OA genu ini sedikit ringkasannya perubahan-perubahan apa saja yang bisa kita dapatkan dan juga modalitas apa saja yang bisa digunakan untuk menilai perubahan pada sendi itu jadi untuk genu yang mengalami osteoartritis maka dia akan terjadi adanya kehilangan kartilago dan kartilago yang hilang itu lama-lama akan menimbulkan bone exposure atau tulangnya itu tidak tertutup oleh kartilago nah untuk perubahan kartilago ini paling baik kita lihat dari modalitas MRI dan untuk CT ini bisa kita lihat apabila menggunakan CT artografi lalu dalam inflamasi sinofium biasanya karena inflamasi ini maka dia akan mengalami penebalan sinofium yang mana akan paling bagus kita lihat dengan modalitas MRI yang ketiga adalah penyempitan celah sendi yang bisa kita lihat dengan semua modalitas tapi biasanya modalitas radiografi sudah cukup lalu yang keempat adalah penerbalan dari MRI dan USG lalu juga osteofit juga bisa dilihat dari semua modalitas tetapi biasa radiografi juga sudah adekuat lalu degenerasi meniskus ini hanya bisa dilihat dengan modalitas MRI saja dan juga apabila adanya formasi bonsis dan subkendral sklerosis itu juga bisa dilihat menggunakan CT scan MRI dan radiografi karena ini perubahan yang terjadi pada tulang sehingga USG tidak bisa digunakan untuk melihat perubahan ini untuk radiografi yang biasa kita gunakan itu adalah Calderon-Lowrance grading yang mana grading ini dibagi dari 1 sampai 4 dan semakin bertambah gradingnya maka semakin tinggi derajat kerusakan akibat osteoartritis untuk grade 1 biasa bukan adanya osteofit yang kecil kemudian juga untuk celah sendinya masih relatif baik belum terdapat penyempitan maka kita bilang itu grading grade 1 pada grade 1 ini sebenarnya kerusakan sudah terjadi biasanya awal-awal kerusakan terjadi pada kartilago sedangkan kalau kartilago kita tidak bisa evaluasi menggunakan radiografi jadi yang terbentuk adalah osteo dari proses perakjangan pada tulang yang berlangsung cukup lama kemudian kalau Grand Lowrance grade 2 apabila osteofitnya lebih besar kemudian kita bisa melihat adanya penyempitan celah sendi walaupun penyempitannya belum terlalu jelas tetapi kalau kita bandingkan dari sisi lateral dan sisi medial kita lihat bahwa sisi medial ini memang sedikit lebih sempit dibandingkan sisi lateral pada Cal Grand Lawrence grade 2 ini pada secara patofisiologinya biasanya sudah terjadi kartilago yang menipis sehingga antara dua tulang ini kartilago sudah tipis otomatis karena kartilago berfungsi sebagai bantalan maka otomatis celah sendinya karena sudah menipis dia akan menyempit kemudian gradingnya ketiga yaitu Pelgren Lowrance grade 3 apabila kita temukan osteofit yang lebih banyak lagi dibandingkan yang grade 2 dan juga kita bisa melihat adanya penyempitan celah sendi yang lebih jelas dibandingkan yang grade 2 dan biasanya pada penyempitan celah sendi yang grade 3 ini kita bisa melihat sudah adanya subchondral sklerosis yang mana kita bisa lihat pada permukaan artikular tulang adanya area yang lebih putih atau yang mengalami sklerosis nah ini juga akibat dari kerusakan yang lebih lama adanya radang pada tulang sehingga pada tulang terjadi adanya hiperplasia dan hipertrofi dari sel-selnya otomatis akan mengalami sklerosis kemudian untuk yang derajat yang paling parah yaitu yang grade 4 itu osteofitnya lebih tinggi lagi kemudian juga celah sendinya penyempitannya juga lebih hebat dan juga sklerosis yang terjadi juga lebih luas dibandingkan yang grade 3 pada pada kasus-kasus grade 4 ini kadang kita bisa lihat adanya formasi loose bodies yaitu adalah fragment cartilago yang terlepas dan mengalami klasifikasi dan juga pada grade 4 ini juga bisa terjadi adanya subluxasi dari hemur dan tibia jadi bila kita melihat sudia yang sangat jelas pada asus Oageno maka kita bisa langsung mengklasifikasikan sebagai grade 4 kemudian perubahan yang bisa dilihat dari yang terjadi pada Oageno yang biasa saya tadi sebutkan adalah penipisan cartilago itu kadang bisa dilihat dari USG disini kita bisa lihat adanya grading-grading menggunakan USG dari penipisan cartilago disini ada tiga kolom gambar yang sebelah paling sebelah kiri adalah cartilago pada condilus medial femur kemudian yang tengah ini adalah pada sukus condilus femur dan yang di paling kanan adalah cartilago pada condilus lateral femur untuk grade 0 ini adalah normal disini bisa kita lihat struktur cartilago yang hipoechoic kemudian di bawahnya ada garis hipoechoic merupakan kortex tulang femur ini adalah yang normal bisa kita lihat adanya simetris dari lateral hingga ke medial lalu untuk grade 1 adanya penipisan dengan mulai batasnya tidak tegas dengan cartilago yang lebih hiperechoic dapat kita bandingkan dari grade 0 dan grade 1 dengan batas yang grade 1 lebih tidak jelas tidak tegas dibandingkan dengan grade 0 ini sudah mulai adanya penipisan secara minimal pada partilago pada grade 2a kita bisa melihat adanya penipisan vokal pada cartilago yang derajat penipisannya itu masih kurang dari 50% tebal cartilago disini dapat kita bandingkan sisi yang medial pada bagian sukus kemudian juga kita bandingkan dengan yang normal adanya penipisan vokal di bagian medial dan juga di lateral ini juga bisa kita lihat adanya penipisan cartilago dibandingkan yang normal lalu untuk grade 2b itu juga adanya penipisan vokal akan tetapi derajat penipisannya lebih dari 50% akan tetapi kurang dari 100% dan untuk grade 3 adalah grade yang paling tinggi itu adanya penipisan vokal cartilago yang melibatkan 100% ketebalan cartilago lalu untuk temuan lain pada USG kita bisa melihat adanya formasi osteofit biasanya yang diperiksa adalah di sisi medial celasan di genu kemudian juga di sisi lateral yang mana kalau kita ada penelitian yang melakukan grading dari 0 sampai 3 yang mana grade 0 ini adalah tidak ditemukan adanya osteofit kemudian grade 1 itu kita bisa lihat adanya osteofit yang kecil osteofit ini kalau di USG kita lihat bagian yang tajam tajam harusnya pada normal permukaan tular femur maupun tibia di sendi genu itu lebih halus dan tidak ada bagian yang tajam ini dapat kita lihat di grade 1 adanya osteofit yang kecil yang tajam di bagian tibia maupun di femur di sisi medial maupun di sisi lateral kemudian grade 2 itu apabila osteofitnya sudah lebih besar dibilang ini medium osteofit ini osteofitnya terjadi di sisi medial maupun di sisi lateral dan apabila osteofitnya sudah sangat prominent maka kita klasifikasikan sebagai grade 3 yaitu osteofit yang besar di sini osteofitnya adalah ini ini osteofitnya ini osteofitnya kemudian permukaan tulang yang normal dari tibia ini begitu pula di sisi lateral ini osteofitnya kemudian ini osteofitnya kadang kalau sudah sangat besar kita tidak bisa mendapatkan gambaran osteofit dan tulang yang normal pada satu gambar karena saking besar osteofitnya lalu juga pada USG kita bisa melihat adanya ekstrusio dari meniskus ekstrusio meniskus ini dinilai pada USG dengan di sisi medial jadi posisi transdusernya di G ini sisi medial di gambar B ini adalah gambar USG yang normal kita bisa lihat struktur meniskus ini adalah struktur yang lebih hipoechoid diantara femur dan tibia dan biasanya yang tervisualisasi berbentuk juga seperti segitiga dan ini gambar panah ini menunjukkan adalah MCL atau ligamen kolateral medial untuk apabila pasien mengalami OAGNU maka kita bisa melihat adanya ekstrusio dari meniskus harusnya meniskus normalnya itu sejajar dengan permukaan femur dan tibia sehingga antara femur dan tibia dia membentuk garis lurus apabila adanya ekstrusio maka kita bisa lihat adanya penonjolan atau bulging dari meniskus otomatis karena ada bulging meniskus maka MCL juga mengalami displacement atau penonjolan lalu di gambar ini kita bisa lihat adanya formasi osteofit di femur maupun di tibia lalu untuk CT artrography kita bisa lihat ini hasil gambar dari CT artrography genu pada proyeksi koronal dan ini normal dan artrography ini untuk kasus OAL genu kita menilai kartilagonya kartilagonya adalah berada di tepat di atas perpukaan tulang kalau di CT artrography ini adalah bagian yang kitan atau hipodens dibandingkan dengan kortex tulang dan kontras diantaranya dapat kita lihat ini kartilago osteofemur sangat halus dan simetris tidak ada penipisan di bagian lateral maupun medial begitu pula pada kartilago pada osteobia kemudian di gambar sebelah kanan kita lihat contoh CT artrography pada kasus OAL genu disini adanya defek kartilago pada kondilus femur dan juga ini yang ditanda panah ini adalah defek kartilago pada kartilago femur dan juga kita bisa lihat adanya penipisan pada kartilago di sisi tibia dibandingkan dengan sisi yang kontralateral harusnya tebal kartilago tibianya segini tapi kita lihat pada bagian yang mengalami osteofritis terjadi penipisan yang cukup difus kemudian pada MRI kita bisa hampir melihat seluruh perubahan yang terjadi pada sendi genu pada kasus osteoartritis yaitu osteofit kemudian juga penipisan atau defek kartilago ini contoh gambarnya penipisan atau defek kartilago pada MRI di sequencer tentu kita bisa melihat sangat jelas gambaran kartilago yang berada tepat di permukaan tulang kalau pada gambar yang saya tunjuk ini ini yang lebih isointens dibandingkan tulang yang hipointens kita lihat pada beberapa bagian ada yang mengalami kerusakan atau defek begitu pula di gambar yang kiri bawah sebelah kiri ini kita lihat harusnya kartilago ini smooth atau reguler nah tapi di beberapa bagian ada defek pada kasus OA lalu pada MRI juga kita bisa melihat adanya edema tulang lalu juga kita bisa menilai tampilan dari meniskus maupun ligamen kalau ligamen sebenarnya cukup jarang terjadi perubahan pada kasus OA genu terutama OA genu yang degeneratif apakah tetapi kalau misalnya ada kasus kita temukan dia mengalami OA kemudian juga adanya perusakan pada ligamen maka kita harus cari apakah ada histori atau riwayat injuri atau trauma lalu juga di MRI kita bisa melihat formasi kista subkondral kista subkondral itu adalah formasi kista yang berada tepat di bawah kortex ini contoh gambarnya ini sequence tituated image dengan fat suppression maka kalau kista akan terlihat lebih terang atau terlihat hyper intense nah ini adalah contoh formasi dari kista subkondral lalu untuk MRI juga sekarang di negara di luar negeri terutama itu juga mulai dikembangkan advanced imaging yaitu beberapa sequence MRI yang digunakan khususnya untuk menilai struktur jaringan lunak seperti kartilago dan juga meniskus ini salah satu contoh gambarnya yang saya ambil pada gambar sebelah kiri kita lihat ini adalah sequence MRI proton density atau PD pada proyeksi sakital ini os femur dan ini ostibia dapat kita lihat adanya formasi osteofit yang ditunjukkan oleh panah berwarna hitam dan juga adanya penipisan dari kartilago yang ditunjukkan oleh panah berwarna putih nah pada advanced imaging yang pertama dilakukan sequence titu mapping jadi dapat kita lihat disini kita menilai secara kualitatif warnanya ada warna biru kemudian ada yang lebih ke arah warna kuning ada yang warna merah itu adalah menunjukkan kuantitas dari titunya berapa millisecond disini kita bisa lihat derajatnya apabila warnanya semakin kuning maka itu artinya menunjukkan titu value yang semakin tinggi nah dapat kita lihat pada bagian kartilagu nipis di bagian posterior dari osfemur ini bagian di titu mapping juga menunjukkan titu yang lebih tinggi karena berwarna lebih kuning yang mungkin lebih mengarah ke 100 antara 100 sampai 75 25 kemudian juga sequence advanced imaging yang kedua yaitu titu star mapping di area yang sama dapat kita lihat adanya peningkatan dari nilai titu star dengan derajatnya dari warna biru sampai warna kuning juga sama dengan titu mapping dapat kita lihat ada peningkatan dari nilai titu star dari arti lagu yang mengalami penipisan dan ternyata setelah dibuktikan secara artroskopi juga tampak memang di bagian tersebut adanya kerusakan atau defek pada karti lagunya ini adalah contoh gambar artroskopinya harusnya karti lagu yang normal ini bagian yang halus seperti ini dan harusnya tidak ada garis atau defek seperti ini tapi ini karena ada kerusakan maka dapat dilihat adanya defek pada karti govemore untuk kesimpulannya jadi kasus-kasus Oageno itu dapat dilakukan pemeriksaan radiologi multimodalitas sebenarnya tetapi memang di Indonesia sebagian besar masih hanya menggunakan radiografi konvensional atau ke MRI langsung nah untuk radiografi konvensional positioning pasien juga sangat penting dalam evaluasi hasil pencitraannya seperti tadi saya sudah tunjukkan perbedaan pada white bearing supine kemudian juga apabila ada posisi yang asimetris itu juga bisa mempengaruhi dari hasil gambar yang dihasilkan dan kita juga sudah lihat bahwa temuan-temuan radiologis yang terjadi pada kasus OA juga sesuai dengan patofisiologi OA dan juga pada beberapa modalitas dilakukan grading yang menunjukkan sudah separa apa derajat dari osteoartritis tersebut lalu juga untuk saat ini advance imaging juga masih terus diteliti dan itu digunakan nanti untuk evaluasi dan evaluasi tata laksana dari kasus osteoartritis genu sekian dan terima kasih untuk presentasi saya silah saya kembalikan ke saudara moderator terima kasih